Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Pasal yang kelima, ayat yang kelima belas sampai dengan ayat yang ke-dua puluh. Ephesus pasal yang kelima, ayat yang kelima belas sampai dengan ayat yang ke-dua puluh. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapak kita. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Efesus Pasal yang kelima, ayat yang kelima belas, sampai dengan ayat yang ke enam belas. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Pergunakanlah waktu yang ada. Renungan hari ini berjudul Gunakan Waktu Dengan Bijaksana, ditulis oleh Wynne Collier. Sahabat Odibi pada tanggal 14 Maret 2019, roket NASA meluncurkan astronot Kristina Koch menuju Stasiun Antariksa Internasional. Koch baru kembali ke bumi 328 hari kemudian. Dan ini membuatnya tercatat sebagai pemegang rekor penerbangan luar angkasa yang terlama yang pernah dilakukan oleh seorang wanita. Setiap hari sebuah layar memantau jadwal astronot yang hidup sekitar 409 km dari bumi itu dalam potongan-potongan lima menit. Ada segudang tugas harian yang harus diselesaikan oleh Koch, mulai dari makan hingga melakukan eksperimen. Dan sebuah garis merah bergerak pada layar dari jam ke jam untuk menunjukkan apakah ia lebih cepat atau tertinggal dari jadwalnya. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Sahabat Odibi meski tidak menyarankan sesuatu yang cukup mengganggu seperti garis merah yang mengatur hidup kita, Rasul Paulus mendorong kita untuk menggunakan waktu kita yang berharga dan terbatas dengan bijaksana. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup tulisnya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hikmat Allah mengajar kita untuk mengisi hari-hari yang ada dengan penuh tujuan dan perhatian. Kita perlu memakai waktu kita untuk belajar menatinya, mengasihi sesama, dan melibatkan diri dalam karya penebusan yang masih dikerjakan Yesus di dunia. Sayangnya sangat mungkin bagi kita untuk mengabaikan pengajaran hikmat dan menyianyikan waktu kita. Hingga akhirnya masa hidup kita terbuang dengan mengejar kemauan diri sendiri yang merusak dan tidak berguna. Sahabat Odibi maksud dari semua ini bukanlah agar kita terus-terus resah soal waktu. Tetapi kita ingin menati dan mempercayai Allah sepenuhnya. Dia sanggup untuk menolong kita memakai hari-hari yang ada dengan sebaik-baiknya. Sahabat Odibi apa arti waktu bagi Anda? Lalu bagaimana Anda dapat memanfaatkan waktu Anda dengan sebaik-baiknya hari ini? Mari kita berdoa. Ya Allah tolonglah aku untuk memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa. Saatmu 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 Kau kan kenakan pada saatnya Tuhan Yesus kami berdoa. Saatmu 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 Saatmu